Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang FPB Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Tentukan FPB dari 24 dan 48 Kali ini kita akan menggunakan 2 cara untuk mengerjakannya Kita mulai dari cara yang pertama Cara pertama kita akan menggunakan pohon faktor Disini adalah 24 Kita cari ya faktorisasi primanya dulu Jadi kita bagi dengan menggunakan bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri Jadi kita bagi dari yang terkecil yaitu 2 2 ini adalah bilangan prima 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 6 masih bisa dibagi Dibagi 2 hasilnya adalah 3 Karena hasil akhirnya 3 dan 3 ini merupakan bilangan prima Jadi operasi dengan pohon faktor dari 24 ini sudah selesai Sekarang kita tulis disini 24 Faktorisasi primanya adalah ini ya kita lingkari dulu Pembaginya ini Pokoknya yang bilangan prima ini semuanya kita lingkari Disini ada 2 2 nya ada 3 1, 2, 3 Jadi 2 pangkat 3 Dikalikan 3 Mengerti selanjutnya adalah 48 Kita tulis disini 48 48 Sama caranya dibagi 2 dulu 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 Karena seperti tadi 3 ini adalah bilangan prima Dan hasil akhir sudah menunjukkan bilangan prima Jadi operasi hitung dengan pohon faktor dari 48 sudah selesai Sekarang kita tulis disini 48 Kita lingkari dulu semuanya pembaginya Yang merupakan bilangan prima ini ya Disini 2 2 nya ada 1, 2, 3, 4 Jadi 2 pangkat 4 Dikalikan 3 Lalu FVP nya bagaimana? Untuk FVP seperti ini Perhatikan disini Bilangan pokoknya ya Kita lihat bilangan pokoknya disini dulu yang sama 2 disini juga ada 2 3 dan ada 3 Jadi yang sama ini 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 Untuk FVP kalian pilih pangkat yang terkecil Yaitu 2 pangkat 3 Dikalikan sama yang ini Karena bilangan pokoknya sama Yaitu 3 Jadi kita tulis saja salah satu Terus 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 dikalikan 2 Dikalikan 3 ini 2 dikalikan 2 sama dengan 4 4 dikalikan 2 sama dengan 8 8 dikalikan 3 sama dengan 24 Jadi FVP dari 24 Dan 48 itu sama dengan 24 Jika menggunakan pohon faktor Selanjutnya kita akan gunakan Cara yang kedua Cara yang kedua kita akan menggunakan Teknik pagar atau orang biasa nyebutnya Sengkedan Seperti itu ya Jadi seperti ini Kita tulis disini 24 dan 48 Kita membaginya disini ya Kita bagi dengan bilangan prima Sama seperti tadi Kita gunakan 2 dulu 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24 Karena 24 bisa dibagi 2 Dan 48 bisa dibagi 2 Karena dua-duanya ini bisa dibagi 2 Jadi duanya ini kita lingkari Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 2 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12 Karena 12 bisa dibagi 2 Dan 24 bisa juga dibagi 2 Jadi duanya ini kita lingkari juga Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 2 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 Karena 6 bisa dibagi 2 12 bisa dibagi 2 Karena kedua bilangan ini bisa dibagi 2 Jadi duanya kita lingkari juga Terus kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2 Kalau kita bagi 2 3 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa 6 masih bisa ya dibagi 2 Jadi kita gunakan bilangan prima yang lainnya Kita bagi 3 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 Karena 3 bisa dibagi 3 6 juga bisa dibagi 3 Kedua bilangan ini bisa dibagi 3 Jadi 3-nya kita lingkari juga Karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya Jadi untuk FPB-nya Sama Ini pembaginya tadi Kita kalikan semuanya yang di lingkar ini 2 dikalikan 2 Dikalikan 2 Dikalikan 3 2 dikalikan 2 sama dengan 4 4 dikalikan 2 sama dengan 8 8 dikalikan 3 sama dengan 24 Jadi FPB-nya adalah 24 Jadi kalian bisa memilih Cara yang pertama dengan bohon faktor Atau cara yang kedua dengan teknik sengkedan atau bagar Karena hasilnya juga sama FPB dari 24 dan 48 Hasilnya adalah 24 Baik ya Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya